Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Gimana nih kabar kalian semua? Seperti yang kalian tau ya, beberapa bulan terakhir ini memang kondisinya kurang baik. Terutama buat kesehatan karena ada virus-virus itu. Tapi gue juga berharap semoga pandemi ini bisa cepet selesai, semoga virus-virus itu cepet pergi dari dunia ini dan gak ada lagi, oke? Tapi udah menjadi rahasia umum ya, kalau rumah sakit itu merupakan salah satu tempat yang paling sering terjadi aktivitas paranormal. So, hari ini gue pengen ajak kalian buat ngebahas bareng-bareng video-video creepy dan penampakan yang terjadi di rumah sakit. Video yang pertama kali gue pengen bahas hari ini adalah video yang menurut gue agak misterius. Berdasarkan informasi yang gue dapet, video ini diambil beberapa tahun yang lalu di sebuah rumah sakit di Amerika Serikat. Jadi, ada seorang pelayan yang sedang bekerja di salah satu restoran cepat saji di rumah sakit itu. Di dalam video itu, dia bilang kalau rumah sakit itu emang terkenal angker. Dan sering banget terjadi hal-hal mistis. Nah, malam itu pas dia udah selesai nutup restorannya, tiba-tiba dia nyalain handphonenya dan iseng-iseng ngerekam. Dia bilang, barangkali ada penampakan yang terekam di kameranya. Dan ternyata apa yang dia iseng-iseng tungguin, kejadian. Kalian bisa lihat, di akhir video ada sebuah bayangan berwarna coklat yang berlari dengan sangat cepat. Bayangan itu bergerak dari arah kiri layar menuju ke arah kanan layar. Sama sekali gak jelas wujudnya itu kayak gimana. Padahal sosok itu posisinya cukup dekat dengan kamera ini. Mungkin jaraknya sekitar 1-2 meter aja. Dan orang yang megang kamera ini juga sadar kalau ada sosok itu yang hadir di depannya. Katanya sosok itu adalah sosok gadis kecil yang sering ganggu di rumah sakit itu. Selain itu, video ini juga diambil tahun 2010. Dimana editing video kayak gini menurut gue cukup sulit ya untuk dilakukan 10 tahun yang lalu. Tapi as always, gue juga pengen denger nih. Gimana menurut kalian? Apakah video yang barusan itu video real? Video editan? Atau cuma video hoax? Nah, ini nih yang sempat viral belakangan ini. Bahkan sempat ada juga beberapa orang di antara kalian yang ngirimin ke gue via DM Instagram. Katanya minta gue buat ngebahas video ini. Video yang berikutnya ini bukan terjadi di rumah sakit. Tapi video ini masih ada hubungannya dengan petugas medis. Dan kayaknya video ini terjadi di Indonesia. Ada sebuah mobil yang sedang menyalip mobil pick up. Di mobil pick up itu terlihat ada beberapa orang yang duduk di bug pick up itu. Orang-orang itu sih kayaknya pake seragam APD ala-ala petugas medis. Tapi gue sendiri juga gak yakin bisa jadi itu seragam lain. Coba deh, kalian perhatikan dulu video yang ini. Kenapa geresanmu ini? Jolamu, jolamu. Jolamu, jolamu. Jolamu. Yes, video yang barusan itu emang creepy banget ya. Berasa kayak real gitu. Tapi masa iya sih orang segitu banyak tiba-tiba bisa ngilang gitu aja. Setelah gue tonton berkali-kali proses ngilangnya dan gue amatin baik-baik videonya. Gue ngerasa kayaknya video ini fake ya. Dimana pas proses kamera ini dipending ngelewatin rangka jendela mobil itu, videonya di cut. Dan disambungin ke video yang lain. Simpelnya ini ada dua video nih. Dua-duanya nyalip mobil pickup yang sama. Di video yang pertama, mobil ini nyalip pas mobil pickup itu ada orangnya. Di video yang kedua, mobil ini juga nyalip pickup yang sama. Dan udah gak ada penumpangnya. Mungkin penumpangnya udah diturunin atau gimana gue juga gak tau. Terus kemudian dua video yang tadi itu dipotong di tengah-tengah dan digabungin. Kalau gue liat, perpindahan framenya itu bener-bener pitch black atau hitam pekat. Seharusnya rangka mobil itu kan ramping. Gak mungkin bisa menutupin lensa kamera handphone secara keseluruhan. Pasti ada bagian kamera yang gak tertutup. Tapi disini bener-bener gelap banget. Kayaknya sih ini ditambahin transisi. Video yang ketiga ini masih mirip dengan video yang kedua tadi. Video ini bukan diambil di rumah sakit. Tapi video ini berasal dari sebuah rekaman kamera handphone. Seseorang yang ada di sebuah gedung. Orang ini ngevideoin sebuah ambulans yang lewat di depan gedung itu. Tiba-tiba di tengah video ada sesuatu yang seperti berlari keluar dari ambulans itu. Gue sama sekali gak tau video ini diambil dimana. Tapi kalau gue cari-cari kayaknya video ini diambil di negara Meksiko. Soalnya kalau gue googling mobil ambulans di negara Meksiko itu mirip banget bentuknya Dengan mobil ambulans di video yang tadi. Sekarang coba deh kita fokus buat perhatiin sosok yang kabur dari dalam ambulans tadi. Badannya kecil. Terus larinya tuh kayak cepet banget. Dan pas sosok itu sampai di tempat yang berwarna kuning. Tiba-tiba sosok itu kayak ngilang gitu aja. Gue rasa kayaknya ini bukan video editan. Karena kalau gue perhatiin sosok itu gerakannya bener-bener sinkron. Dengan pergerakan kamera ini yang gak terlalu stabil. Tapi menurut gue gak mungkin juga sih kalau itu orang. Karena kalau itu orang Doe keluar dari mana? Orang pintu mobil ambulans itu semuanya ditutup. Banyak yang bilang kalau sosok yang barusan itu mirip dengan sosok anak kecil yang berkulit pucat. Video yang keempat ini berasal dari seorang influencer yang sangat terkenal dari Facebook bernama Hemi TV. Dan biasanya Doe ini membuat video-video sketch komedi bareng sama pacarnya. Gak tau kenapa tiba-tiba di salah satu videonya dia datang dan mengeksplorasi sebuah gedung bekas rumah sakit. Katanya rumah sakit ini terkenal sangat angker. Dan pernah dipakai untuk syuting film Shutter Island yang dibintangi Leonardo DiCaprio. Bangunan gedung rumah sakit ini udah bener-bener hancur. Dan gue sendiri juga gak jelas sebenernya apa yang mereka cari. Tapi di tengah-tengah video ketika mereka sedang mengeksplorasi gedung rumah sakit itu. Ada sesuatu yang terkam di kameranya. Kalian bisa lihat kan di video yang barusan ada sesosok bayangan hitam yang berjalan menyusuri lorong di lantai dua. Sosoknya itu kayak siluet orang berjubah hitam. Dan Doe itu kayak berjalan dengan cepat terus ngilang lagi. Di sepanjang live streaming ini penampakannya cuma muncul sekali itu doang. Dan seperti yang kalian dengerin dari pembicaraan mereka berdua. Sepertinya mereka berdua ini sama sekali gak notice dengan penampakan bayangan yang tadi. Dan mereka terus melanjutkan eksplorasinya seolah gak terjadi apa-apa. Ini nih yang bikin gue mikir mungkin aja penampakan yang tadi itu real. Walaupun ada beberapa orang yang bilang kalau video yang tadi itu cuma video settingan. Tapi menurut gue kalau video yang tadi itu video settingan itu aneh banget men. Misalkan nih dua orang yang tadi lagi eksplorasi. Terus dia suruh temennya buat pura-pura jalan di lantai dua supaya kelihatan ada penampakan. Harusnya supaya videonya viral mereka pura-pura kaget. Tapi mereka sama sekali gak notice dengan penampakan yang tadi. Even sampai live streaming ini berakhir. Menurut gue kalau misalkan dia suruh temennya buat ngelakuin hal itu. Itu mubazir dong. Video yang terakhir ini diupload oleh Franco TV. Di video ini Franco melakukan eksplorasi di sebuah gedung bekas rumah sakit. Bernama Old South Pittsburgh Hospital di Tennessee, Amerika Serikat. Rumah sakit itu pertama kali dibangun tahun 1959. Dan telah beroperasi selama 40 tahun lebih. Dan seperti gedung-gedung bekas rumah sakit pada umumnya ya. Di gedung itu juga banyak cerita-cerita creepy dari sejarahnya di masa lalu. Ratusan orang pernah meninggal di situ. Dan banyak orang yang pernah datang ke gedung itu mengaku kalau mereka melihat beberapa penampakan. Mulai dari bayangan hitam, arwah dokter dan perawat yang ada di situ, hantu anak kecil, sampai beberapa fenomena poltergeist yang terjadi di situ. Dan pas Franco baru memulai investigasinya, tiba-tiba dia mendengar sebuah suara yang bersumber dari dalam rumah sakit itu. I'm actually getting some noises. What the hell is that? Ternyata sumber suara itu berasal dari sebuah lonceng kecil yang bunyi sendiri di tengah ruangan rumah sakit. Dan kalian bisa lihat sendiri, pas Franco videoin lonceng yang tadi, lonceng itu masih bergoyang. Kayak abis ada yang gerakin. Setelah kejadian yang tadi, Franco ini sama sekali nggak takut. Dia lanjut masuk ke ruangan apotek yang ada di rumah sakit itu. Anehnya, botol-botol obatnya masih tersusun rapi. Dan dalam keadaan persis seperti rumah sakit itu pas masih buka. Tapi nggak cuma itu. Ada kejadian yang lebih aneh pas Franco mencoba untuk mendekat ke rak yang berisi obat-obatan itu. Oh wow, ini juga ada di rumah sakit. I have my night vision on the other side there. Wow. Are you kidding me? Look at this. No freaking way. Tiba-tiba ada tiga botol di rak kompat itu yang jatuh sendiri tanpa sebab yang jelas. Yang pasti itu nggak mungkin karena angin. Karena kalian bisa lihat sendiri, botol-botol di sampingnya itu sama sekali nggak ada yang gerak. Menurut gue ini aneh banget men. Sampai di sini, Franco udah mulai ngerasa nggak enak. Tapi dia masih memberanikan diri untuk melanjutkan eksplorasinya. Dan sampailah Franco di bagian rumah sakit yang dulunya dikhususkan untuk menangani anak-anak. Untuk terakhir kalinya, Franco mengalami kejadian poltergeist yang menurut gue nggak kalah serem. So what I'm going to do is I'm actually going to go ahead and grab this. Oh my god. That horse is moving. That horse is moving. And it's on. What the hell? Is that your horse? Do you like playing with the horse? I feel like this is like a child spirit. In this room. And it oddly got actually cold. Mainan kuda-kudaan yang biasanya dinaikin anak kecil itu, tiba-tiba bisa gerak dan bunyi sendiri. Setelah kejadian yang tadi, Franco memutuskan untuk segera mengakhiri eksplorasinya. Tapi kejadian anehnya nggak cuma berhenti sampai di situ. Pas Franco mengupload video ini ke YouTube, banyak viewersnya yang notice kalau ada penampakan satu lagi yang terkam di video Franco. Dimana kayaknya Franco ini sama sekali nggak sadar. Di sepanjang video yang tadi, Franco itu berkali-kali ngomong, dia ngerasa kayak ada sesuatu yang ngikutin dia dari belakang. Tapi pas dia noleh, nggak ada siapa-siapa. Nah, di video inilah akhirnya Franco tahu siapa yang ngikutin dia dari belakang. Kamera night vision milik Franco yang ditaruh di atas tripod berhasil merekam sesuatu berwarna putih yang mengikutin Franco masuk ke sebuah ruangan. Banyak yang bilang kalau sosok berwarna putih itu adalah penghuni rumah sakit itu bisa jadi dokter, perawat, atau pasien rumah sakit itu. Tapi nggak sedikit juga yang bilang kalau itu cuma efek cahaya dari senter yang dipegang Franco. So, gimana menurut kalian? Apakah sosok yang tadi itu bener-bener penampakan dari mantan penghuni rumah sakit itu? Atau cuma ilusi optik? Oke guys, itu tadi 5 penampakan terseram di rumah sakit. Jangan lupa juga buat mampir dan subscribe ke channel-channel yang tadi aku mention. Semua linknya ada di description box di bawah. Subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Babah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.